Program Studi Ilmu Bedasaraf FKUSU merupakan sentra pendidikan keempat di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 3 Desember 2008. Bedasaraf FKUSU telah meluluskan lebih dari 20 alumni yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Saat ini, Prodi Bedasaraf FKUSU dipimpin oleh Prof. Dr. Dr. Rida Darmadjaya, spesialis bedasaraf konsultan. Assalamualaikum Wr. Wb. Saya Prof. Dr. Dr. Rida Darmadjaya, spesialis bedasaraf konsultan, selaku Ketua Program Studi Ilmu Bedasaraf FKUSU sumatera utara. Sebagai satu-satunya senter pendidikan bedasaraf di Sumatera, kita selalu berupaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar dapat terus menghasilkan lulusan-lulusan bedasaraf yang kompeten, mumpuni untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan bedasara, kami mengembangkan pelayanan subspesialistik melalui empat divisi, yaitu yang pertama, Divisi Neuroonkologi dan Neurofungsional, yang kedua, Divisi Neurofaskular dan Neuropediatrik, yang ketiga, Divisi Neurotrauma dan Neuroinfeksi, serta yang keempat adalah Divisi Neurospine dan Referral Nerve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dr. Abdul Rahman Moussa Arsad, spesialis binasara konsultan Neuropediatri. Saya merupakan staf pengajar di Divisi Neuropediatri. Nah, Divisi Neuropediatri ini itu bertujuan untuk mengenali penyakit-penyakit kongenital pada anak, atau penyakit bawaan ya maksudnya ya, atau penyakit-penyakit tumor pada anak. Dan Divisi ini merupakan divisi yang bertugas untuk mengajar pada anak-anak murid kami dalam hal untuk meningkatkan pelayanan pada beda saraf anak yang berada di Sumatera Utara maupun di sekitarnya. Tentunya semua ini bertujuan agar anak-anak kita sebagai generasi bangsa dapat memiliki kesehatan yang lebih baik, agar dapat mengejar cita-cita mereka yang lebih cerah di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Dr. Dr. Rida Darmajaya, spesialis beda saraf konsultan dari Divisi Neuroonkologi Beda Saraf Universitas Sumatera Utara. Tumor otak merupakan salah satu kasus di beda saraf yang cukup sering ditemui. Tumor otak dapat menyebabkan kecacatan berupa kelumpuhan, perubahan perilaku, hingga kematian. Divisi Neuroonkologi Beda Saraf Universitas Sumatera Utara hadir untuk memberi pelayanan yang maksimal untuk membantu mengurangi mortalitas dan morbiditas akibat tumor otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Dr. Dr. Sabri, spesialis beda saraf konsultan, Spine. Saya ditugaskan di Divisi Neuro Spine Program Studi Ilmu Beda Saraf FKUSU. Terlihat sama kita Spine ini atau bedah tulang belakang berkembang begitu cepat dari operasi makro ke mikro begitu cepat dia berpindah. Kemudian dari operasi mikro ke endo atau ke minimal invasif dan pain intervensi begitu cepat berkembang. Dan hampir semua prosedur sudah kita kerjakan. Sambil membantu melayani masyarakat di rumah sakit pendidikan, program studi atau Divisi Neuro Spine juga membantu proses pendidikan spesialis beda saraf yang sampai sekarang kita sudah menghasilkan lebih dari 20 alumni, 20 tamatan spesialis beda saraf yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Muhammad Deni Nasution, spesialis beda saraf dari Divisi Neuro Spine Program Studi Ilmu Beda Saraf FKUSU. Kasus-kasus yang kami tangani sejauh ini berupa kasus degeneratif, trauma pada tulang belakang, tumor, dan yang terakhir infeksi, terutama tuberculosis. Divisi Neuro Spine hadir untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat secara luas dan menjadi sarana untuk pendidikan guna melahirkan dokter spesialis beda saraf yang tangkas dan sigap dalam menangani kasus tulang belakang untuk menekan angka mortalitas dan morbiditas pada kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. M. Ihsan Zetala, SPBS. Saya dari Divisi Neuro Faskular, Brodi Bedasara FKUSU, Rumah Sakit Haji Adamalik, Medan. Pada Divisi Neuro Faskular, kita menangani penyakit-penyakit pembuluh darah otak yang mana penyakit pecah pembuluh darah otak merupakan pembunuh nomor satu dunia. Akibat perubahan gaya hidup di masyarakat, maka angka kejadian pecahnya pembuluh darah otak diprediksi akan semakin meningkat. Divisi Neuro Faskular Bedasara FKUSU siap memberikan pelayanan dan penanganan secara tepat dan komprehensif terhadap penyakit tersebut. Kita juga didukung dengan fasilitas dan sarana yang memadahi yang membuat kami siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Peserta didik dan calon spesialis beda saraf diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan terlibat dalam proses sesuai dengan tingkatan dan tahapan mereka. Diharapkan ke depan mereka akan mampu menjalankan pelayanan beda saraf di bidang Neuro Faskular dengan standar yang terupdate. Saya, Dr. Muhammad Arya Irsad, M.K. Spesialis Bedasara Faskular dari Divisi Faskular dan Endofaskular Bedasara RSUP Haji Adam Malik, Fakultas Kedokteran Usu. Penyakit stroke akibat pecah pembuluh darah otak masih menjadi salah satu penyebab tertinggi kecacatan dan kematian di dunia. Perubahan gaya hidup merokok, makanan tidak sehat, hipertensi, kolesterol, diabetes, membuat angka kejadian stroke di masyarakat akan semakin meningkat. Divisi Neuro Faskular Bedasara RSUP Haji Adam Malik, Fakultas Kedokteran Usu akan memberikan penanganan secara tepat, cepat, dan komprehensif tentu didukung dengan fasilitas dan sarana yang memadai seperti kamar operasi dengan bedah mikro, cat lab dengan alat-alat yang canggih. Ini akan mendukung pelayanan beda saraf. Prosedur endofaskular mendukung berjalannya pelayanan beda saraf sebagai sarana diagnostik dan terapi seperti prosedur DSA kepala dan spinal, coiling aneurisma, baloning, dan prosedur rekonstruksi vaskular dan oklusi lainnya. Tindakan ini memerlukan alat dan tenaga profesional dan spesialis beda saraf turut dilibatkan dalam mempersiapkan dan menjadi asistem dalam tindakan. Peserta didik prodi berdasarkan BKUSU diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan terlibat dalam prosedur sesuai tingkatan atau tahapan yang diharapkan. Diharapkan, ke depan mereka akan mampu menjalankan pelayanan beda saraf di bidang neurofaskular dengan standar dan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Dr. Mayu Daniel, SPBS Konsultan dari Divisi Neurotrauma dan Neuroinfeksi Program Studi Inum Dasarab FOSU Kasus-kasus traumatik brain injury masih menjadi kasus terbanyak di IGD. Menanganan cepat, tepat, dan komprehensif didukung sarana dan prasarana yang memadai membuat kami siap memberikan pelayanan maksimal. Peserta didik diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dan terlibat sesuai ketingkatan dan tahapannya. Divisi Neurotrauma dan Infeksi siap mendidik calon spesialis beda saraf yang mampu menangani secara tuntas Neurotrauma dan Inteksi di bidang dasarab sesuai kompetensinya. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Program Studi Inum Dasarab FFKUSU bekerjasama dengan KSM RSUP Haji Adam Malik Medan mengembangkan pelayanan di bidang neurofungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat pagi, saya Dr. Tomi Rizki Tagalung, MCAT SPBS, fellow neurofungsional. Saya dari Divisi Neurofungsional KSM Udasara RSUP Haji Adam Malik Medan. Untuk di Divisi Neurofungsional sendiri, kami menangani kasus-kasus dengan gangguan gerak, kemudian epilepsi yang tidak terkontrol dengan obat, dan gangguan nyeri. Seiring dengan perkembangan penyakit-penyakit neurofungsional, kasus-kasus seperti gangguan gerak dan epilepsi semakin sering kita jumpai. Harapan kami dengan hadirnya Divisi Neurofungsional ini di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien-pasien kami, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!